Kalo di PUBG itu kan ada skin kan, skinnya itu kayak, ih skinnya masa kayak gini sih, Onyx tolong sponsorin dong beliin new sih, masa gak mampu buat beliin skin doang, digituin, terus kayak, dari situ temenku, teammatesku udah kesinggung kan, dari situ. Cuma ya emang kita belum negor, tapi ya emang udah tau dia dari dulu kayak gitu yaudahlah. Cuma kan gak semua orang bisa nerima dong, dengan sifat dia yang kayak gitu, dengan sikap dia yang kayak gitu di depan publik. Kalo misalkan dia bilang, ya orang-orang di sekitar gue tau, gue orangnya kayak gimana. Cuma kan kalo orang yang gak ada di sekitar dia, apalagi dia sebagai caster, kan gak semua orang tau dia gitu loh. Ya harusnya dia yang emang bisa menempatkan apa yang harus diomongin ke publik dan enggak, apalagi dengan kata kasar, ew gitu loh. Itu udah kasar banget. Setuju banget. Aku setuju banget mas sama bagi cewek itu sejuran ini, orang-orang. Lanjutin Mute, berarti emang kayak gitu ya. Aku pas pertama kali ngeliat, mampus pelajaran nih buat beli orang nih gitu. Ya gimana ya, emang dari dulu kayak gitu sih. Akhirnya ya, maksudnya akhirnya dia sadar gitu loh kalo itu salah. Oke, nah Oji setuju. Setuju banget, setuju banget. Emang harus menghargai wanita kita. Nah Mute, ini sekaligus mungkin Bebilla bisa ikut menanggapi nih. Pernah gak sih kalian mendapatkan harassment karena kalian ada seorang pro player perempuan gitu kan. Entah in-game harassment berupa perkataan ataupun berupa fatal. Pernah. Oh pernah, seperti apa? Dan bagaimana kalian menyikapinya? Gimana tuh menurut kalian? Oh tau, emang tuh pernah, tapi di make out sih. Kayak ngomong, Mutea pepew. Astagfirullah kalian, arsofairo. Terus kebilan, malet tuh, gituin aja. Aku, aku pernah sih sering banget kalo lagi live streaming tuh mulut-mulut netizen tuh. Minta dikasih asupan pendidikan. Enak banget asal-asal ngomong kayak nanya-nanya, apa udah pernah gini-gini belum? Maksudnya kayak, itu kan privasi orang ya, mau tuh orang lakuin atau enggak. Itu kan gak rugi buat kalian juga. Jadi kayak gitu, kayak gak perlu lagi ditanyain gitu lah. Apalagi lagi live streaming kan. Kan orang bodoh juga ditanya di live, terus dijawab kan itu bodoh aja orang kayak gitu. Oke, berarti emang yang namanya harassment ini, entah itu berupa verbal, entah itu berupa tulisan, itu kan memang rawan terjadi kepada teman-teman kita. Apalagi di ranah, istilahnya ini para gamers perempuan ya. Dan ini adalah sebuah hal yang tidak boleh terjadi gitu kan. Teman-teman juga, istilahnya gini, lo bisa install PUBG, lo bisa main, itu seharusnya tingkat intelijensia lo itu lebih dari imbecil lah, istilahnya kan. Lo bisa di atas gitu gitu loh. Jadi kalo lo masih aja melakukan hal-hal seperti itu, yang tidak perlu, dan itu gue yakin, ini pasti pria yang melakukan hal itu. Bener gak sih? Iya. Rata-rata cowok. Kalo cewek malah kayaknya jalan sih. Paling kalo cewek lebih main game ya, toxic aja ngomong aja, tapi itu udah biasa. Toxic yang masih wajar lah, bukan yang ngehina cewek. Apalagi yang menjurus ke sexual harassment gitu ya. Iya. Tapi, menurut kalian sendiri di komunitas, gak ada di script Ji, gak mungkin patokan script. Udah kayak gini mah gue taruh script. Jangan ketawa dong, pusing-pusing. Nah, menurut kalian, komunitas PUBG Mobile sendiri, hal tersebut ini ada yang meredam gak sih? Istilahnya kalo kalian digituin dalam in-game ataupun dalam live streaming, ada gak sih? Temen-temen ataupun player-player ataupun penonton yang ikut meng-cover kalian gitu kan. Karena hal ini kalo terjadinya atau menimpa ke orang yang salah, malah bisa jadi ini secure, bener gak sih? Iya bener-bener. Nah, ada gak sih orang-orangnya? Tapi kalo aku sih... Gimana? Kalo kamu? Kalo aku sih lebih kayak kalo dapet kayak gitu kan lebih bodo amat aja sih. Soalnya kayak lu yang kepo atau gue juga gak menganggapi bodo amat gitu. Tapi kalo misalkan terlalu dibawa dapatin kayak si caster itu kan, gak pernah ditegur. Akhirnya sekali yang ditegur dia berdapat secara. Menurutku makanya kita diemin dulu nih. Tapi kalo dia udah kelewatan baru kita tegur. Iya. Soalnya aku pernah, pernah dibutin juga lewat DM Instagramku kan. Kayak dikatain mu teh gini, gini, gini. Pokoknya udah seksual rasmen lah. Akhirnya aku tegur, aku tegur nih orang. Tapi nih orang gak minta maaf. Dia gak minta maaf, langsung aku aktif storyku. Akhirnya dia langsung banyak yang nge-report. Karena maksudku, sosial media lo gunain ya untuk hal-hal yang positif lah. Jangan negatif terus otaknya. Makanya kadang orang tua makanya banyak yang ngelarang anaknya buat main game. Karena kalo dari dalam games, apalagi PUBG ya. Kan itu kan kita bisa kenal sama orang-orang luar juga kan. Iya betul. Nah orang-orang luar itu kita kan gak tau orangnya kayak gimana. Tiba-tiba dia ngomong kasar dan orang yang main itu anak kecil. Tiba-tiba ngomong anjing lah, apalah. Itu kan maksudnya buat anak kecil kan gak baik dong. Makanya banyak orang tua yang ngelarang. Itu dia. Maksudnya itu pelajaran buat orang-orang juga. Kalo lo mau games ini makin berkembang di dunia ini, otak lo juga dipakai gitu. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Memang gak marah-marah pak biasa. Kamu gak marah ya? Sudah. 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 Nama damage. Oji. Oji lagi berusaha untuk nyari pasar di PUBG Mobile. Enggak. Enggak gitu mas. Maksudnya kan ngerespon gitu orang ngomong. Masa. Soalnya banyak bilang Oji iya iya doang. Sorry bro semua RTO. Emang hijrah doang bisa RTO. Gue juga bisa RTO. Oke. Mas Geri doang. Mas Geri terus lah yang ngomong. Tugasnya saya disini seperti itu Mute. Jadi emang. Mute udah pernah denger cerita ini belum? Tuhan itu adil. Jadi Oji dikasih kelebihan berupa wajah. Ya tapi pada saat pembagian otak mungkin gak hadir atau gimana gitu. Oh ya mungkin mungkin. Kalau ganteng pinter itu cuma ranahnya Mas Ibnu Riza doang. Iya. Kita milih. Oji ini ganteng. Saya pinternya lah. Seperti itu. Kita saling melengkapi disini. Ya aku tapi. Tadi baru ngomong tau ke Mute ini aku bilang tadi kayak baru ngomongin ke Mute. Oji tuh kayak bentukannya mirip-mirip Mas Ibnu gitu loh. Mas Ibnu versi light. Mas Ibnu tuh perfect. Mas Ibnu versi di nerf. Di nerf ini. Ini yang di nerf ini. Kamu berani menyamakan diri dengan Mas Ibnu berani? Enggak berani lah. Karena juga kita beda loh gitu loh. Kalau Mas Ibnu kan. Suaranya mirip tuh Mbak. Suaranya mirip banget. Oh iya makasih loh. Nah Mute sama. Iya suaranya aja Mas ternyata. Astang loh. Enggak usah ketawa. Seneng juga loh mereka ngecengin saya. Oke Mute Ebiwa ini ada satu lagi nih temen kita yang akan bergabung bersama kita. Beliau adalah seorang caster juga. Dan juga seorang pemerhati esports juga. Ini orang lama juga nih. Kita sambut langsung aja. Mau kalah T? Silahkan. Oke terima kasih Ica. Gue bisa ngobrol sama lu Ica. Oke. Yang tadi. Bingung nih. Ciwi-ciwi sekarang. Oke. Halo Ca apa kabar? Nah kalau Ica berani nih sama. Kenapa? Gak apa-apa maksudnya kan temen. Eh Cik lagi Ica suaranya kenceng gini Sayang. Oh temen. Iya kalau ke Mute kan baru kenal gak enak. Takutnya gak sopan. Kamu tau gak terakhir Mute? Gue diabet gak makan kecap lagi dah. Dia ketawa lagi pusing malah gue. Gue termasuk orang yang beruntung pernah di carry sama mereka berdua. Gue Mute sama Biwa sama Lea. Gue pernah nge-casterin Mute sama Lea. Nge-caster doang biasa aja. Gue di carry bertiga. Iya makanya. Makanya hari ini gue dateng ke Planet Esports. Rapi, wangi. Ini rapi kayak gini? Iya gimana ya rapinya gue. Ini Oji beli. Eh guys. Oji ini beli kaos guys hari ini khusus. Berapa harganya tadi? 70 ribu. Gila gila. Khususus hari ini. Kalau gue kan sponsor nih. Ini sponsor. Ini RVL Goods. Ini RVL Goods gitu kan. Oji beli di distro tadi. Aku beli jaketnya. Ke Bandung dulu tadi dia. Enggak mas. Keren lah. Iya maksudnya kan. Jaketnya keren tau. Jaketnya keren ya? Aku ada satu di rumah kalau mau. Maksudnya aku juga satu. Boleh. Boleh. Tuh. Kan cuma nawarin. Kalau gak mau ya gak apa-apa gitu loh mas. Babila beli jaketnya. Oh iya bener luar biasa. Oh Babila. Yang ini kan. Yang parasut kan. Yang ini rambangnya ini. Iya yang parasut kan. Tapi yang di belakang gitu. Ada ada. Ica yang pejuang e-sport ya. Mute udah punya jaketnya? Yang pejuang e-sport? Belum. Belum. Bisa dikirimin sih. Halo RVL Goods. Eh RVL Goods tolong ntar gue kontak. Ki 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 Ki. Siapa yang pegang sekarang? Agung. Gue yang. Kontak sekarang kirim kirim kirim. Ica udah punya belum? Jaket pejuang e-sport. Dua. Dua. Tenang aja ya Mute tenang. Ukurannya Ica S pasti ya? Betul. Betul. Kalau Mute apa? S. Oh XS juga. XS atau S? Oh siap. Oke siap. Aman. Eh udah XS juga. Gak tau deh. Oh iya deh Jafri aja. Jafri lah pokoknya yang paling kecil. Dua ya. Tapi gue belum punya nomor Mute gimana Jafri nya Mas? Gue ada nomor Mute mau gue kasih. Masih ada di grup. Jangan dari lo lah. Gue nanti minta langsung aja gitu maksudnya. Oh gitu siap. Jangan pernah mau. Udah follow Instagramnya Mute? Udah deh lama. Udah lama kan? Blog sekarang. Biar dia nggak macem-macem DM minta nomor telepon apa segala macem. Coba gue di blok nggak ya? Seharusnya udah di blok. Eh sambil ngomong aja Mas. Oke Ica Mute dan juga Biwa sekali lagi selamat datang di planet esports nih. Cak. Kemarin awas ini keinjek ya. Dikit lagi soalnya. Ica kemarin ada kasus nih Cak. Salah gue. Seperti yang Ica mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ada caster yang bersikap. Misalnya dalam nge-cast tuh kasar lah apa segala macem gitu loh. Mungkin Ica udah pernah. Pernah. Ica pernah. Kemarin ngikutin nggak beritanya? Si. Oh ngikutin. Iya. Tim RK-tim RK inilah istilahnya ya. Nah Ca menurut lu gimana sih Ca? Kayak gitu Ca? Dari segi apa ya maksudnya? Dari segi caster. Sebagai casternya? Sebagai seorang. Dari cara lu. Ini kan dia menganggap bahwa hal itu adalah jokes receh katanya. Iya dan. Bercandaan receh katanya. Dan bilang kalau caster lain tuh monoton. Nah. Sebagai Ica seorang short caster. Gimana tanggapan seorang Ica dalam menanggapi hal tersebut. Gila. Nah. Bagus kan masa gue sekarang? Mayan. Kalau gue pribadi sebagai caster. Apalagi caster perempuan di e-sports ini kan nggak terlalu banyak ya. Maksudnya kita masih bisa hitung jari lah gitu. Ya untuk jokes-jokes itu sebenernya bisa kita cari dari in-game. In-game yang berjalan tuh masih bisa dijadiin bahan jokes. Tanpa perlu kita harus ngerendahin si player-nya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti memang ada segala macam. Misalnya ada beragam cara atau ada berbagai macam cara. Untuk bisa bercanda. Atau memanfaatkan jokes tanpa harus melibatkan hal-hal sensitif. Ataupun hal-hal yang berbau harassment. Seperti itu mungkin ya. Iya. Banyak banget sih. Apalagi kan yang di-casing juga. Game-nya kemarin PUBG ya. Yang gue liat. Dan itu kan misalnya kayak. Pasti ada lah kejadian-kejadian illusion. Entah kayak mobilnya kebalik. Atau mungkin kita ngelempar bom-bomnya. Malah jadi matulah yang kena ke kita. Menurut gue banyak banget sih bahan-bahan jokes. Dan mungkin kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin dari si caster tersebut kurang banyak bahan aja. Kurang banyak pembelajaran lah ya. Jam terbang juga mempengaruhi sih kayaknya. Oke. Tapi untuk yang dia bilang caster itu monoton. Menurut Ica gimana? Kan dia bilang kalau caster-caster tuh biasanya monoton. Berarti. Ya. Salah satunya gue juga termasuk lah. Iya. Dia bilang begitu. Rata-rata caster monoton gitu. Gimana menurut Ica? Oke. Kalau menurut gue sebenarnya ini jadi kritikan halus buat kita semua ya. Selaku yang bekerja di industri esports tentunya. Berarti kan. Oh ada yang perlu di upgrade nih. Misalnya gitu. Entah dari segi jokes atau mungkin knowledge segala macam. Tapi tidak membenarkan juga. Ketika si orang itu merasa kalau jokes yang dia punya itu benar gitu. Soalnya kemarin yang gue sempat lihat juga klarifikasinya. Dia minta maaf tapi dengan denial dan malah jadi bawa-bawa. Betul. Kekurangan orang lain. Itu yang gue gak suka. Oke. Dia sempat ada juga upload tentang sesuatu yang. Lu kalau mau drama sama gue. Follow lu harus 100 ribu. Atau bagaimana? Malah nantangin. Gue mah gak. Gak mungkin bisa. Gue belum 100 ribu. Berarti gue gak bisa. Skip-skip. Apalagi gue. Coba najenang. Nah. Kalau menurut teman-teman bertiga nih. Menurut Biwa. Menurut Mute. Menurut Ica. Hal ini kan rawan terjadi nih. Betul. Di ranah gamers perempuan. Ataupun yang misalnya. Sekarang ini kan PUBGM itu kan. Lagi berusaha untuk menyatukan. Menyatukan scene. Antara pria dengan wanita. Gitu loh. Edukasi seperti apa sih. Yang harus diberikan ke penonton gitu loh. Apakah gini. Kan sekarang kan kayak kemarin. Ada beberapa match. PMPL ya. Yang berhasil menyatukan antara satu tim. Terus ada playernya perempuan satu. Betul. Nah. Edukasi seperti apa sih. Yang harus diberikan ke penonton. Ataupun viewer. Ataupun. Orang-orang yang. Istilahnya. Belum terlalu. Terjun. Istilahnya kasar nih. Ngomongnya. Belum terlalu. Terjun lama. Terjun lama di dunia esports. Baru muncul. Hal ini tuh gak boleh sebenernya. Yes. Ica dulu. Yang senior nih. Waduh. Kesannya. Kesannya paham banget gitu. Padahal. Yang lebih dulu aja gitu. Yang lebih dulu. Abis itu mute. Tenang. Abis itu mute. Kan pas sih. Ica, mute, biwa. Gitu pas. By the way. Sorry sebelumnya. Biwa kalau. Aduh aku udah ngantuk nih. Bilang ya. Iya. Besok pagi mau istirahat. Mau ada apa gitu. Enggak ya. Aman ya. Apa sih. Mute kan memang diundang. Iya kan. Walaupun diundang. Tadi kan saya minta. Dengan hormat. Kalau gak capek gabung. Oji suka gitu sih. Gue salah lagi loh. Kamu diremehkan loh mute sama Oji. Enggak. Bukan diremehkan. Maksudnya kan. Takutnya. Oke. Ica silahkan. Aduh. Salah lagi gue. Apa tadi pertanyaannya ya jadi mute. Edukasi seperti apa sih yang harus diberikan. Kepada viewers. Kepada orang-orang yang. Ada di scene ini. Kalau bercandaan seperti itu tuh gak boleh. Atau bagaimana sih. Menurut. Menurut kalian gitu kayak. Eh. Jangan gini. Atau jangan gitu. Kayak gitu loh. Oke. Sebenernya. Memang sih. Edukasi itu perlu banget ya. Kita kayak. Ngasih tau kok misalnya. Mungkin memang ada beberapa juga yang. Belum tau. Apa sih yang perlu di ucapkan. Dan tidak perlu di ucapkan. Ketika kita lagi on-camp. Hmm. Dan mungkin edukasi-edukasi kayak gini yang. Eee. Beberapa kayak. Terbaru. Atau mungkin. Yang masih belajar. Ya gue juga masih belajar sebenernya. Ya mungkin kayak agak keskip. Karena di circle-nya dia ini. Gak ada yang ngasih. Eee. Pembelajaran. Gitu. Dan. Yang susahnya lagi mungkin. Masih agak sedikit aneh kali ya. Maksudnya ketika. Player cewek dan player cowok digabung. Yang. Jadi kesannya. Ada beberapa lah segelintir orang yang. Biasanya merendahkan gitu. Entah baik dari. Ngeremehin dari segi skill. Apalagi dari kayak. Gender juga pasti. Kayak. Akhirnya bener kan kejadian. Terjadi lagi. Sex harassment. Aduh. Karena gue pun dari segi caster. Gue pernah juga. Gak pernah sih. Bukannya. Bukannya pernah ya. Bahkan sering. Dulu pas awal-awal juga. Ampe sekarang juga masih ada beberapa. Ya. Suka. Suka masih ada lah. Komentar-komentar. Ya. Menjurus. Ke arah sex harassment kayak gitu. Body shaming sih. Lebih tepatnya ya. Astaga. Cuman kalo dari segi. Segi caster kan. Lu ngomong gitu ya. Lu ngomong. Dan. Otomatis kan. Orang lain bakal mendengarkan gitu. Beda sama orang yang ngetik. Kalo gue kan. Gue nge-cash waktu itu. Dan mereka ngetik gitu. Gue gak. Gak bisa denger itu. Tapi mungkin gue bisa lihat. Kalo misalnya gue cekin komen. Nah. Kalo misalnya sebagai caster. Lu ngomong hal yang. Sepatal itu. Menurut gue itu. Kok-kok banget sih. Gak bisa dibenerin juga hal kayak gitu. Dan. Hmm. Gimana ya. Susah ya. Soalnya mau ngasih tau orang juga. Kayaknya agak. Agak batu gitu. Ya. Sabar. 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 Ya kan. Nah. 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 Kalau mute. Silahkan mute. Kan. Mute juga pernah menghadapi hal seperti itu. Terus. Kebetulan. Posisinya mute juga tadi udah bilang kan. Ini gak bisa cuman diiemin doang. Diiemin doang. Betul. Harus ditegur gitu kan. Mute pernah gak sih bilang ke. Entah viewers. Entah itu followers gitu. Bahwa. Hal seperti ini tuh. Tidak baik dilakukan gitu. Pernah gak sih. Kayak kasih edukasi ke temen-temen. Soal. Soal. Soal yang. Si cancer itu gak pernah sih. Cuma. Aku. Beberapa kali kayak misalkan orang. Nge DM. Terus. Kayak kalau nge DM itu udah kelewatan. Baru aku tegur. Kalau misalkan dia udah minta maaf. Oh yaudah. Tapi tolong jangan kayak gitu lagi ya gitu. Cuma kalau misalkan. Emang nih orang gak ada niatan untuk minta maaf. Baru aku. Aku. Omongin ke orang-orang. Buat kayak. Biar orang-orang juga tau gitu loh. Kalau hal itu tuh gak bagus buat diomongin ke. Ehm. Misalkan kayak. Aku nih misalnya aku netizen. Terus. Aku nge-fan sama Bebilla. Atau aku hatersnya Bebilla. Terus aku ngomong. Kayak. Bebilla. Lo punya pacar gak? Terus lo udah ngapain aja sama pacar lo. Itu hal yang gak perlu lo tanyain gitu loh. Ke orang. Itu kan. Privasi. Pengen lo ngapain aja. Itu bukan urusan lo gitu loh. Itu bukan urusan. Si netizen itu. Gak usah. Gak usah terlalu banyak kesampur. Karena kadang. Ehm. Banyak yang terlalu ngeremin cewek ya. Kayak dengan si keseri itu ngomong kayak. Di ewe lah. Itu udah maksudnya. Dia jatuhnya udah ngegampangin cewek itu gitu loh. Kayak. Kalau misalnya. Kayak ngomong kan. Tergantung. Kalau dia punya pacar. Belum tentu. Belum tentu tuh. Itu cewe mau. Tapi kalau misalkan dia udah putus sama pacarnya. Baru tuh. Bisa lo ewe. Maksud gue. Ya jangan lo ngomong kayak gitu. Maksudnya. Apalagi ke depan publik kan. Ya dia kan udah jatuhnya. Dia udah sebagai public attention dong. Ya betul. Betul. Dan kata-kata kayak gitu tuh. Hal yang nggak seharusnya aja di omongin. Jatuhnya dia udah ngeremihin cewek gitu. Ah. Apalagi si keser itu nggak ngenal si player itu. Pengen ngenal. Pengen. Si keser itu udah kenal si player itu pun. Ga san harusnya juga. Pengen dia. Misalkan. Ya itu temen gue. Misalkan dia omong alasannya. Itu temen gue. Kan. Yang tau. Lo temenan sama. Seorang tuh. Ga semua orang gitu loh. Betul. Betul. Harus di edukasi. Harus di edukasi nih orang mas. Gila. 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 lık. Diopani ber uangisasi. Posteron. 3 Estado. ming.